RCL 95.7, kami ada bersama anda, selamat sore sahabat RCL, wah sore-sore kayak gini seger sekali karena di depan kita sudah ada cukup banyak produk-produk yang luar biasa berwarna-warni Sahabat RCL ya, karena kesempatan sore hari ini, Aska akan berbincang bersama Kay, yang juga memiliki sebuah usaha atau UMKM, ini namanya adalah Dapur Nona Kay Wow, keren banget Kay, masih muda, punya ide untuk berbisnis atau berjualan itu keren banget Kay, ini adalah salah satu sampel produk yang kamu punya berarti ya, ini tuh ada apa aja Kay? Ini ada milkshake, ada varian maca, mangga, coklat, stroberi, sama taro Ada milkshake, sahabat RCL, ini memang cukup minuman yang kekinian banget buat anak-anak udah jaman sekarang, paling simple itu adalah mesen minuman milkshake Jadi juga mungkin kalau kamu tertarik juga boleh nih, mesen kekeh langsung Iya, boleh banget, kita ada di Gojek sama di Shopee Oh, ada di Gojek dan di Shopee Iya, tapi di Shopee, pemesannya sangat sedikit Sedikit banget ya, karena memang juga, berarti memang Kay, jualannya ini di Palabuhan Ratu Untuk wilayah Palabuhan Ratu dan sekitarnya berarti ya Gojek dan juga di Shopee, emang udah ada ya Gojek Shopee di Palabuhan ya? Iya, ada, cuma yang Shopee food emang ada di Palabuhan? Ada, tapi ya, Gipsun dikit banget Tapi mungkin Kay, kalau untuk sejauh ini nih, kamu sendiri kalau untuk pemesanan sendiri, mengingat kan Palabuhan Ratu, luas juga lumayan gitu kan Itu kalau untuk kebanyakan pemesan itu, apakah kamu mempromosikan produknya lewat sosial media atau hanya lewat Whatsapp aja ke teman-teman aja, atau kayak gimana sih Kay? Kita awalnya tuh bagi-bagi brosur dulu Oh, saya bagi-bagi brosur? Iya, bagi-bagi brosur di kampus, di Palabuhan, di daerah rumah, semua Abis itu juga kita promosi lewat sosmed, di Instagram, lewat WA Juga follow-followin orang-orang Palabuhan gitu Oke, oke Tete-tete hitsnya gitu ya Iya, betul Oke, nah Kay, kalau bicara tentang produk, kamu kan ada milkshake Selain milkshake, ini ada produk apa lagi yang kamu punya di Dapur Nanake ini? Dapur Nanake ini kan menjual makanan Western, Chinese, sama minumannya milkshake doang, sama kopi teh gitu Kalau makanan kita menjual spaghetti brulee, mentai, nasi goreng Chinese, mie goreng Chinese juga Tapi boleh request juga sih, kalau misalkan mau rasanya resep Indonesia, misalkan nasi goreng Indonesia, kita bisa Kalau dari harga, kita mulai dari harga Rp10.000 Lalu juga untuk di dessert, kita ada puding, coklat, fla, vanila juga Ih, keren Dari harga mulai Rp10.000an, kamu udah bisa nyobain makanan Western, dan juga Chinese, termasuk juga milkshake yang juga enak banget ini kayak, sama tete-tele ya Mau diminum cuman belum boleh, sama tete-tele, sejam lagi masih buka puasa ini ya Oke, nah oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang anak muda, kan banyak banget juga anak muda jaman sekarang yang akhirnya juga mulai-melaik dengan dunia bisnis Termasuk juga kamu salah satunya Kita ngomongin tentang modal deh, kayak, modalnya gede gak sih untuk mulai bisnis, terutama bisnis di bidang franchise makanan kayak gini Karena kan juga, terutama makanan ya gitu, kalau kita bicara makanan Ada salah satu kekurangannya itu adalah tentang sisi expired Yang gak bisa lama, yang cuma tahan maksimal satu hari, dua hari doang Modalnya gede gak sih kayak awalnya kayak? Awal-awal sih aku modal dari diri sendiri, uang jajan gitu sisa Karena juga dari kecil suka masak gitu, jadi yaudahlah jualan aja ke teman-teman, dan Alhamdulillah teman-teman juga pada suka gitu Kalau modal sih awalnya itu, ya 2 juta kurang lah Wow, 2 juta aja, dengan 2 juta akhirnya bisa bikin sekarang produk-produk Western, Chinese juga dari modal awal 2 juta rupiah gitu Tapi kita masih sulit dapet supplier barang di pelabuhan, jadi kita belinya lewat online shop Oh untuk sejauh ini memang supplier barang masih agak susah ya, belanja ke pasar juga mungkin gak semua barangnya, terutama untuk makanan Chinese dan Western itu ada, tersediaan barangnya ya berarti ya Nah kayak kalau modal awalnya 2 juta, hari ini kalau kita ngomongin penghasilan kasar, penghasilan kotor, DK, udah dapet berapa sih penghasilan? Dari kita taruhnya, misalkan per minggu atau per bulan, gimana sih? Kalau aku kan jualan ini tutup hari Jumat Berarti sisanya Senin, sampai minggu jualan Sampai minggu jualan, kalau tiap hari sih pendapatan bisa 300 ribu, tapi itu belum bersihnya Tapi per hari itu 300 ribu, wow kali 6, 6 kali 1.800.000 satu minggu loh Iya Wow, keren banget, satu bulan udah hampir 5 juta loh sahabat RCL, ngeri, 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 ngeri Nih Kai, kalau kamu sendiri kan sekarang kayak milkshake, kemudian juga makanan Western, makanan Chinese, kemudian juga mungkin terutama di bulan Ramadan gini mungkin peningkatan, biasanya akan lebih banyak pemesan dimulai sore hari gitu kan Kalau untuk produksinya sendiri, apakah hanya kamu sendirian aja masak, atau juga dibantu dengan teman-teman, atau keluarga, atau siapapun itu mungkin yang ngebantu kamu untuk produksinya? Kalau aku biasanya produksi itu sendiri Sendiri? Iya Wow, masak sendiri, packaging sendiri juga Iya bener Wow, keren, 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 keren Tapi juga dari mulai 2 juta, modal 2 juta, akhirnya Kai juga bisa dapet penghasilan per minggu kotor itu sekitar 1.800.000 loh sahabat RCL Ini bukti bahwa ternyata memang juga kamu harus berani untuk memulai bisnis kamu, bisnis apapun itu, dari sekecil apapun modalnya Karena ketika dijalani itu mungkin tetap akan terus berjalan uangnya itu, oke ya, gitu kan Nah tapi Kai, produk kamu ini kan sekarang sudah ada di GoFood, sudah ada di Shopee Food juga Ada sosial medianya juga nggak, Kai? Maksudnya kalau misalkan siapa tahu sahabat RCL ternyata mau pesen, itu bisa lewat mana aja sih, Kai? Kalau Instagram kita ada Dapur K Dapur K, K-E-Y ya? Iya, Dapur K, Y-nya blaknya 3 Oh, Dapur K, Y-nya 3? Di follow aja Oke Kalau di GoFood, Dapur Nonakei Kalau di Shopee, Dapur K, Y-nya 3 juga sama Oke, berarti di Shopee dan di Instagram, Dapur K, Y-nya 3 Dan juga ada di GoFood dengan Dapur Nonakei Iya bener Wow, Kai, keren sekali kamu, Kai Kai mungkin juga boleh ngasih saran dong Atau mungkin juga ngasih masukan buat para teman-teman, anak muda, kaula muda Yang mau, atau juga baru mau mulai belajar bisnis, kasih tips and triknya dong Tips and triknya, jangan takut ya Kadang kan anak jama sekarang tuh kayak gengsi jualan ya Betul, betul Nah pokoknya jangan gengsi jualan aja Apalagi sekarang ada HP gitu, kita bisa jualan online Terus sekarang banyak juga makanan lagi tren gitu Yang belum ada di Pelabun Ratu juga makanan kan banyak Banyak, banyak banget Kita bisa jualan itu di Pelabuhan Biar Pelabuhan Ratu semakin maju Apalagi kita ada ikan nih Belum ada kan yang jual basring gitu Biasanya basring tuh dari baru Betul, 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 betul Basring ikan yang di ons itu Yang kayak di tiktok gitu baru dia Bener-bener, bener-bener Jadi jangan takut untuk mulai dengan modal kecil ya Karena memang juga modal kok bisa terus berpambah Nanti dengan kita terus usaha Nah terakhir dong dari kamu Terakhir dari kamu Sebenernya aku sih lebih-lebih pengen Tanyain Gimana caranya menghadapi ketika Kadang-kadang sekarang nanya usaha Nggak selamanya bagus Ada saatnya drop juga Dan Anak jaman sekarang ini Sahabat RCL Ketika dikasih pressure dikit Itu kempes langsung Kasih tau dong gimana caranya Untuk menghadapi saat-saat sulit Ketika kita lagi memulai usaha Karena pasti ada titik itu loh Gimana kayak caranya Terakhir kayak Aku juga sebenernya jualan juga Ada titik jenuhnya juga Kayak capek gitu kan Tapi Balik lagi karena tujuan awalnya Kita nyari uang gitu kan Ya udah Sabar aja nikmatin Karena semua itu proses Nggak ada yang mudah Apalagi jualan ini Sebenernya nggak mudah juga gitu Jadi Ginerasi muda harus Bermental baja juga Betul Bisnis itu Gampang-gampang susah sih Iya Karena nggak selamanya juga Kita ada di atas Nggak selamanya makanan Atau produk yang kita jual laku Ada saatnya kita nggak laku juga ya Mungkin Kamunya yang harus lebih siap Menghadapi pressure Dan juga kamu yang harus Lebih siap untuk Tahu segala konsekuensi Dan juga Tahu gimana solusi Dari segala konsekuensi Yang akan dihadapi tadi Ini kayaknya dari jualan Kayak gini Dia beli Sebeli iphone loh Keren loh Saya aja nggak pakai iphone loh Bayangkan Oke deh Thank you banget Udah ngobrol-ngobrol bareng kita Semoga semakin sukses juga usahanya Sekali lagi juga untuk kamu semua Yang mungkin pengen Lihat-lihat katalognya Atau pengen juga belanja produk-produknya Boleh langsung datang ke instagram Di Dapur Kay Y nya 3 Atau juga Pemesanan secara langsung Boleh langsung di Go Food Dapur Nona K Dan juga di Shopee Food Di Dapur K Y nya 3 Sahabat RCL ya Nggak ngerti Oh iya Nggak apa-apa nih Kamu share whatsapp pribadi Kamu boleh nih Boleh berapa nomor whatsappnya Kalau boleh ini juga Takutnya Nanti di deskripsi youtube-nya aja Oh boleh Nanti di Sini Biar susah ini editnya Oke deh Sahabat RCL Thank you banget Makasih banget loh Sukses terus dengan Dengan usahanya Dengan dapur Nona K Semoga semakin laku Warga masih nakat pelabur Natu Jangan lupa cobain Karena disini nanti ada Makanan western Makanan makanan chinese Ada juga milkshake Yang bisa kamu cobain langsung Dengan harga mulai dari 10.000 rupiah aja Sahabat RCL ya Thank you banget Sekali lagi Thank you juga Sahabat RCL Saya Ska Perdana Bersama tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Di lain kesempatan